Buntut dari 19 orang pedagang ikan dan pedagang canang Pasar Kumbasari dinyatakan positif COVID-19. Sebanyak 382 pedagang yang berjualan malam di pelataran Pasar Kumbasari akan menjalani tes swab dan rapi tes secara bertahap yang dilakukan Perumda Pasar Sewakadharma Kota Denpasar. Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadharma Kota Denpasar, I.B. Kompiang Wiranata, mengatakan pelaksanaan rapi tes dan swab tes dilakukan secara bertahap selama 4 hari kepada 382 pedagang. Yakni dilakukan di Pasar Kumbasari pada Jumat 12 Juni dan Sabtu 13 Juni. Selanjutnya akan dilakukan lagi pada Senin 15 Juni dan Selasa 16 Juni mendatang. Sebelumnya satu pedagang ikan tongkol yang berjualan malam di pelataran Pasar Kumbasari positif COVID-19 setelah hasil swab tes keluar pada Jumat 5 Juni lalu. Karena itu 43 pedagang yang berjualan di pelataran pasar setempat pun menjalani swab tes. Dari hasil swab tes sebanyak 18 pedagang terpapar virus corona, sehingga total pedagang yang terinfeksi antara pedagang ini pun mencapai 19 orang. Guna antisipasi kluster baru penularan virus corona antara pedagang, direncanakan 382 pedagang mengikuti swab maupun rapid. Selanjutnya akan dilakukan Senin dan Selasa depan karena pedagang libur semua. Untuk pertama, swab tes dilakukan kepada 50 orang pedagang. Sementara Sabtu akan dilakukan rapid tes kepada 150 orang pedagang. Untuk yang mengikuti swab tes, semua pedagang ikan dan pedagang lainnya yang berada pada radius 5 sampai 10 meter dari pedagang yang dinyatakan positif. Untuk pedagang lainnya pada radius 10 meter lebih, akan menjalani rapid tes. Akan menjalani rapid tes. Untuk swab tes difokuskan kepada pedagang ikan yang jaraknya dekat. Kalau radiusnya jauh, akan dilakukan rapid tes. Dan dicari yang reaktif atau non-reaktif. Kalau reaktif dilanjutkan dengan swab tes, ditambahkan Kompiang Wiranata, perumda pasar swakadharma masih melakukan pendataan dan menghubungi para pedagang supaya pelaksanaan rapid maupun swab bisa selesai secepatnya. Sementara bagi pedagang yang tidak ikut rapid tes dan swab tes, tak bisa menunjukkan hasil non-reaktif dan negatif, tidak diperkenankan untuk jualan nantinya di pelataran pasar Kumbasari. Dalam kesempatan ini, Kompiang Wiranata meminta kepada pembeli yang sempat kontak dengan pedagang positif untuk melapor ke pihak perumda pasar maupun gugus tugas. Pihak yang dibantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Denpasar akan melakukan tracking ke desa, kelurahan, tempat tinggal pedagang untuk mencari dengan siapa pedagang tersebut dapat kontak.